2019 emang udah ada Ultimate? Kayaknya udah ada deh. Eh, liat pak! Dua, satu, go! Wuhuh! Anggul lah, pake sandroofnya nggak? Ada varian satu yang sandroof gitu loh. Kenapa susah ini sih bikinnya? Hahaha! Eits, tapi sebelum video ini mulai, kita lihat dulu sponsor video ini, yaitu Oli Motul. Dan ini adalah Oli Motul Hightech 100 Plus 5W 30. Oli ini sangat cocok untuk mobil kesayangan Anda, karena mampu memproteksi mesin mobil secara penuh dari yang namanya knocking dan juga keausan pada rantai timing. Tidak hanya itu, Oli Motul Hightech 100 Plus juga memiliki formula khusus yaitu anti deposit dan juga anti sludge untuk menghindari endapan Oli yang berada di ruang mesin. Dan pastinya juga minim emisi gas buang, jadi sebenarnya Oli ini cocok banget digunakan di perkotaan yang macet dan juga bahkan di perbukitan yang sangat asri. Dan yang terakhir, Oli Motul ini juga sudah 100% sintetis yang pastinya membuat tahan Oli ini semakin lebih tinggi dari oksidasi. Bahkan Oli ini mampu bertahan hingga 15.000 km. Jadi gimana? Langsung ganti Oli Anda dengan Oli Motul dan klik link yang ada di deskripsi untuk info lebih lanjut. Kembali lagi? Mau pilih mana lagi? Mulain lagi. Kayak gitu ya, yang bener ya. Dicatet ya. Oke kali ini kita membawa 2 SUV bapak-bapak yang arogan. Yang punya jalan. Ini Toyota Fortuner VRZ TRD Sportivo 2019. Dan ini Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 2019 juga. tapi Ultimate? Enggak. Ultimate kok? Enggak, dakar. Dakar biasa? Iya. Tapi ada sunroof? Eh, kan dakar biasa ada sunroof. Yang Ultimate nggak ada sunroof. Oh gitu. Oh, diganti sama layar ya? Ya. Ya udah lah. Ini mobil kedua-duanya, itu harganya masih gila ya. Harga bekasnya ya. Masih tinggi-tinggi semua. Masih tinggi semua. Ya udah lah. Sekarang kita buktiin apakah dengan harga segitu yang tinggi-tinggi itu, apakah cocok mobil ini untuk dibeli. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe, agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Udah subscribe? Antal! Terima kasih. Oke, ya. Mau beli ini head-to-head ya, dari segi spesifikasi ya mirip-mirip lah. Tapi memang Fortuner ini tenaga dan torusinya sedikit lebih kecil. Ini Fortuner VRZ yang CC-nya 2400 ya, Mike ya? Itu bukan VRZ, itu TRD. Oh iya, VRZ TRD lah. Karena kan ada diesel kan. Nah itu dia tenaganya 147,6 HP, dan torsinya itu 400,1 Nm. Transmisi otomatis 6 percepatan. Untuk Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini tenaganya 180 HP, torsinya 430 Nm, dan transmisinya itu 8-speed automatic. Ya, gue mendengar spesifikasi lu emang ini ada di bawah kayaknya ya. Jauh. Jauh cuy, 180 sama 140. Jadul lah, kita coba aja. Mungkin ada suatu keberuntungan kali ya, yang membuat Fortuner ini menang. Oke? Oke. 3, 2, 1, go! Langsung ketinggalan. Ya kan? Ya, sesuai tebakan lah. Gila sih, jauh banget. Mike, emang tenaganya torsi itu emang terlihat jomblang ya, kayaknya pas Dracless tadi ya. Jauh ya. Ini kayaknya cocoknya lawannya 2.8 nih. Tapi memang di tahun 2019 nggak ada yang 2.8 ya. Iya betul, belum ada waktu itu. Pas, garis kedua ya. Oke, kita akan mencoba bantingan suspensi. Ini pekatasan kedua ya, setelah Dracless. Kita coba bantingan suspensi dengan jalanan yang gravel. Mastinya kalau mobil bantingannya enak. Bukan gravel nih, batu. Iya, oh iya. Beda ya, gravel lebih halus ya. Sebelum di asfal ini jalannya. Kecepatannya mungkin di 5 km per jam kali ya. Oke, 3, 2, 1. Oh iya, langsung di rumah. Oh iya, eh. Itu kuat nggak sih lemnya? Oke. Itu air lu yang kepenuhan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ini kilometernya kok 0? 0. Mana 0? Itu nggak gerak. Wow, 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 wow. Wah, wow, wow, wow. Wah, Mike, santai, Mike. Lah, ini masih 0 kilometernya. Eh, 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 eh. Oke. Itu baru 5 tuh. Oh, tadi kepelanan ya? Iya. Iya. Mantap, mantap, mantap. Ini pajar lu emang nyaman ya? Belum, belum. Belum, 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 Mike. santai Mike iya ini kaki gua gak ngapa-ngapain wah tapi kalo ngomongin bantingan ini empuk iya sih dibanding rasi sebelumnya ini jauh lebih empuk ya wah lumayan oh iya lima kayak sedikit lagi Fimis mulai anteng jalanan ya tanggalnya oke finish line sip mantap eh cakep oke mobil kedua power tuner yuk oh kalsonan udah ganti ya udah mantep ya kalsonan ya baru mula tumpi tumpi tapi kok gua ngerasa mirip-mirip ya lagi pelan gini loh kalo lagi pelan gini ya kayak mirip-mirip gitu loh iya sesuai ini lebih kaku membuat lebih stabil ya lebih stabil iya biar airnya gak anu tumpi-tumpi tuh kan tuh nah ini nih rada legaan nih rada legaan nih jalan ini oh gak sih kayaknya lebih dikit ini deh iya makanya itu karena dia lebih keras dia lebih stabil iya kalo tadi gublok 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 gitu ya kok ibunya ini gila banyak juga sih pas belok tadi juga banyak ya iya wah wah kamera kan rusuh banget iya eh liat pak iya ya kalo kita simpulkan memang pajero sport itu dia terasa lebih lebih lembuk dan lebih limbuk iya lebih limbuk jadi goyangannya semakin semakin banyak nah Fortuner dia di kecepatan rendah kayak gini dia agak kurang getarannya ya dia gak goyang kiri kanan gitu iya tapi memang rasanya kurang nyaman ya gak? lebih nyaman lebih nyaman ini? iya gua lebih prefer ini sih kalo bantingan ya oh iya kalo untuk empuk-empukan kayaknya lebih empuk sih iya cuman karena dia empuk banget iya bimbungnya kerasa gitu jadi goyangannya itu makin berasa ya iya yaudah seperti itu hasilnya sekarang kita lihat mana airnya yang lebih banyak habis hmm jadi sekarang kita mau bagi banyak duit tapi syaratnya kolom kolom lagi komen di kolom komentar ide-ide menarik terbaru lah ya iya yang fresh nanti akan kita bikin videonya tapi bukan kayak wah bang komparasi lawan ini lawan A gitu A sama B bukan mobil ini lawan ini tapi idenya ide videonya iya tetap challenge apaan gitu boleh disampaikan di kolom komentar nanti kalau yang terbaik akan kami bikinin videonya dan dapat 500 ribu e-money itu bisa dari OVO gopay e-money sama transport terserah gimana pun mintanya requestnya akan kita kasih 500 ribu ditunggu kita akan membahas akomodasi kita mulai dulu dari akomodasi penumpang Fortuner Fortuner itu posisi jok tadi udah set ketir gue ya ini sekarang kita di sebelah kiri karena ini Toyota Fortuner ini bagian 40 nya di sisi sana ya iya aneh ya mesinya kan kalau mau beli setir kanan kita berhentinya di kiri dong iya nah akses keluar masuk itu dari kiri tapi ini di sebelah kanan tapi semua Innova Fortuner yang tahun-tahun sini gini iya makanya yang lama enggak ya enggak tau nih buat setir kanan kiri kali ya dibikin ya udah kita coba Mike tadi posisi tinggi lu berapa 168 ya eh 186 itu udah di set mentok ke depan pas ya iya nah ini kalau di baris ketiganya itu masih sisa satu jari untuk tinggi 178 badan kamu ini besar-besar jadi kalau misalnya badan anda lebih kecil pasti lebih lega betul ya kan headroom ya mentok sih gue hempel sih gue ini gue posisi duduknya ini enggak bener sebenarnya Mike agak agak turun gitu pantat gitu kalau didiriin lagi nih versi lurus tuh enggak bisa gue enggak bisa mencapai ininya siapa namanya armrest eh headrest namamu siapa gitu siapa namanya kan lu bilang siapa namanya iya ini ini siapa namanya siapa namanya ada cup holder kiri kanan di sini ada tempat penyimpanan HP juga di bagian kiri oke lah AC juga dapat sampai ke baris ketiga tapi memang ya Fortuner sih sebenarnya enggak begitu lega ya tapi yang gue suka sama Fortuner enggak jongkok dulu ke tengah ya oh iya iya nah sekarang kita cek aja gimana sih Pajero ya lanjut lagi ya Pajero Sport lo bisa di sliding enggak Mike tau gue yang ini kagak ada cuy ada yang baru kok kagak ada kok enggak ada ya yang festival ada ya tau gue juga enggak ada gerasi pertama yang enggak ada mobil gue bisa ada kok ini kagak ada gue pernah pernah bikin tulisan dulu di website yang lama soal ini enggak ada yang 2019 ini enggak ada ininya gue enggak tau sih lupa yang terbaru ada apa enggak ya udah berarti lo udah mentok kayak di situ ya iya tapi untuk Lightroom di sini lebih enak sih dibanding tadi tuh masih ada space ya walaupun mirip-mirip ya tapi agak lebih lega kepala gue enggak nyangkut dalam kondisi tegak pun gue enggak nyangkut gitu loh masih aman sama gue juga untuk Headroom untuk Headroom ini lebih oke dibanding Fortuner cuma ada satu yang gue gak suka iya dan gue ganggu banget sempit iya sempit apalagi dengan armless turun kayak gini ini punggung belakang punggung sebalik kiri gue nih gak nempel dengan jok jauh bisa ini pinggirannya ada apa nih punggungan kayak gini untuk wheel wheelnya iya 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 parah banget nih kayak udah enak ganggu banget iya berarti desain joknya kan kalau yang cocok ya iya kalau menurut gue di baris ketiga ini masih aman lah coba kalau kita awasin nah lu geser kanan nah ini masih masih aja ini nih ada kayak jendolannya samping ini iya sih tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan Fortuner kompartemennya lebih banyak Fortuner iya nih liat nih dibagian sini ini cuma ada armrest doang disini ada sparkboardnya disini kan terus ada dua buah cup holder udah itu doang nih kalau gue duduk kayak gini ya amp gak bisa tuh ya ternyata emang ada kelebihan dan kekurangan ya tapi seenggaknya gue ngerasa duduk di pajero lebih enak dikit walaupun enggak jongkok enak kan disitu iya kalau baris kedua kayaknya enakkan disitu baris ketiga ini lebih lebih manusiawi lah gak sempit banget saatnya kita kelas matematika oke ini sebenarnya mekanisme dari kedua ngobli ini beda pelipatan joknya iya kalau Fortuner dia samping iya kesamping atas kalau itu dilipat sama kayak generasi pertamanya iya ya enggak ya udah kita coba panjangnya dulu ya seginilah panjang yang terpakai panjangnya pas 110 lebarnya ini karena ada space lagi di bagian sini jadi kita ambil setengahnya aja 100 100 udah disini kali ya 72 72 berapa sama dengan 700 792 iya loh 0,0 liter Fajaro Sport langsung aja 100 pas lebar ini kita ambil setengah ya lumayan cuy 110 sekarang tingginya 52 52 berapa lebih kecil jauh 550 hah NASA ya iya kembali lagi itu udah itu lu bisa numpuk barang banyak tau gak lu karena ya ini tingginya itu gak seberapa gitu loh gara-gara ini tapi tetap di bawah sini ada kompartemen bisa sampai samping juga tuh ada juga kompartemen ya sama persis sama generasi sebelum ya tapi memang akomodasi barang tidak semantap Fortuner saatnya membahas fitur ya walaupun kedua mobil ini beda kelas ya bukan beda kelas dalam arti beda trim 2019 emang udah ada ultimate kayaknya udah ada deh kayaknya belum deh oh dakar biasa ya iya oh iya itulah intinya ya ini sama-sama 2019 hampir sama-sama varian tertinggi ya tapi fiturnya agak berbeda ya udah lu dulu oke di Pajero Sport ini ada cruise control? ada juga oke ada ya electric folding mirror lalalala ada sensor parkir tapi ada ultrasonic eh apa acceleration mitigation apalah itu namanya iya iya miss operation pedal pedal jadi kalau misalnya ada mobil depan terus kita tekan gas dia gak berfungsi ya iya dia akan berfungsi oke ada Apple CarPlay eh ini digital digital sunroof jok full kulit eh USB port electric parking brake ah iya mode berkenara ada gak? gak ada double blower apa lagi udah iya ya udah gitu doang ya ya kalau untuk Fortuner ini tip tertinggi ya di 4x2 jadi udah ada power tailgate belakang ada ada sensor 4 buah ya depan depan belakang kiri belakang ini juga sensor depan belakang iya ada kamera mundur ini juga terus ya cruise control ada pedal shift ada juga ini Fortuner generasi kedua yang pakai pedal shift karena generasi pertama gak ada pedal shift kan oh iya yang pertama gak ada ya? kagak ada mobil gak ada kan? oh emang gak ada iya memang gak ada yang generasi pertama belum ada generasi kedua ada pedal shift ada mode manual juga ada mode echo dan power nah itu ada terus ya unit ini memang belum ada Apple CarPlay, Android Auto tapi udah ada navigasi dan lain-lain standarnya Toyota di Fortuner lu juga ada kan? yang generasi pertama itu terus ini kaca atas ini ada lampunya gak ada terus ada layar juga di belakang yang gue gak tau apa ini fungsinya gak ada iya kan? gue bingung ini buat apa ya? layarnya buat apa sih? gak kepake juga sebenernya iya gue mau nonton sesuatu berarti di di mirrornya dari sini dong iya terus nah ini kompartemennya oke di mobil ini di bagian atas ada pendinginannya juga jadi AC ada ventilasi AC lu bisa dinginin minum dan lain-lain itu bisa nah oh iya jendela gue jendelanya semuanya auto oh iya itu enggak kan? nah ini semuanya full auto electric seat gak? iya tapi bagian penumbang penumbang? eh bagian pengemudi gak sama ya sebelah kiri itu enggak wood panel seperti ini emang kesannya lebih mewah ya? ini piano black gue lebih suka piano black oh iya gitu sih instrumen cluster ini keren bedalah ini kayak mobil hybrid coi warnanya ini plek-ketiplek semua Mitsubishi kayak gini iya kayak gitu ya dial biasa aja gitu beda fontnya aja di AC ah AC sayangnya nih dia enggak dual zone oh iya ini dual zone haha ini sayangnya enggak dual zone udah itu doang tapi itu ada wooden steering iya diatasnya tapi artificial ternyata ya ya iyalah ini udah ngeletek ya tapi tetep ini kan mobil MCC ya tetep nanti mobil ini kebetulan baru dapet iya baru banget dapet jadi belum di restorasi belum dirapihin jadi ya tampilannya kayak gini apa adanya tapi nanti akan dirapihin akan lebih bagus lagi iya untuk fitur kalau gua sih fitur lebih suka ini sih iya ada sandroof bos mantep ini orangnya pada biangnya Fortuner enggak ada sandroof iya iya Pak macu Fortuner ayo lah pakai sandroof ya enggak ada varian satu yang sandroof gitu loh kenapa susah ini sih bikinnya umur hahaha oh lampu dalam putih gak enggak kuning oh ini putih jadi buat foto2 foto itu ya akuarium loh true tone dia jadinya true tone saatnya membahas desain seperti biasa lah kita udah posting di instastore-nya mau lạiinan score ID kalau mau pauling langsung disana aja ya ini seperti hasilnya hasil dari pollingnya ya kalau gue sendiri ya Fortuner lah gila ini agak facelift ya dikit ya dari awal awal banget keluar kan enggak kayak gini depannya kayak gini kok tapi belum ada TRD ini dari pertama ya kan masih VRZ biasa ini TRD yang setelah ada model barunya lu lihat warna hitam awal gue kira di stiker ini mah enggak TRD emang hitam iya makanya di stiker udah merah merah itu racingnya peleknya kayak gini interior kalau dibanding Pajero suka ini gua iya iya tapi banyak juga coi enggak suka iya kalau gue pribadi gue biasanya tim Fortuner iya biasanya gue tim Fortuner tapi generasi ini yang pre-face safe gue lihat agak tua kuno karena yang face safe-nya seger banget oh iya udah lampu udah baru bemper baru ya kalau gue yang ngeliat Pajero gue lebih suka Pajero ini dibandingkan yang facelift ah gue lebih suka yang facelift kali yang facelift tuh kayak ya diplak semua mobil kayak expander gitu-gitu-gitu ini beda sendiri dan gue pernah lihat ini di stikerin hitam nih nih ya cakep ya ganteng bener-bener ganteng bukan hitam full ya ada sebagian gue lupa gitu apa aja nih stiker tapi cakep tapi kalau lo persentasenya lebih suka ini apa itu ini kalau ini iya makanya gue pilih ini pas kemarin di MCC lebih bapak-bapak maco gitu ini lebih maco saatnya value for money ya kita mulai kita pinjam kedua mobil ini dari modeling car center di Amarta ya kalau ada pengen kedua mobil ini untuk dibeli kontaknya ada di kolom deskripsi ya ada beberapa keuntungan ketika membeli mobil-mobil ini dari MCC pastinya ada garansi penuh selama 6 bulan mesin transmisi AC itu garansi kayak garansi 14 hari ya uang jaminan uang itu kembali kalau misalnya nggak cocok sama mobilnya terus mobil bebas tabrak bebas banjir pasti diinspeksi dulu ya ya inspeksinya tuh menyeluruh lebih dari 200 titik jadi mobil yang dibeli itu udah pasti aman ya dan kalau misalnya terjadi apa-apa entah ada kerusakan dengan tenang ada towing selama 24 jam kali 7 jadi tiap hari mobil ini kan harganya sama tapi ini eh harga sama tahunnya sama tapi harganya agak berbeda ini lebih murah dia harganya itu 460 juta tapi tetep masih gila ya harga mobil ini ya tadi gua cek di situs Moladin semuanya harganya mirip-mirip berdekatan berarti memang pasaran emang segini tapi ini lebih mahal ini harganya 528 juta ya ya masih nego tapi ya ya tapi kilometernya masih ya ini ini kayak mobil baru interior masih kayak mobil baru ya Nah kita bisa ngecek lah mobil-mobil yang kilometer rendah itu kita lihatlah mesinnya yang paling gua lihat pertama kali kilometer rendah lihat pedalnya betul nggak mungkin pedalnya botak kalau dia kalau meternya rendah sama kondisi jok Iya apa driver apalagi ya udah ke luar masuk luar gesek-gesek apa enggak air ya ini karena ini tinggi harganya udah sama kayak baru cuy 15.000 kita mau tes tes MMKSI aja 50.000 gitu loh ini mobil ini kayak new oldstock ya kayak gini-gini ya tetap ada berapa yang harus ada perhatikan dari kedua mobil ini walaupun dalam kita membeli di MCC ya kalau misalnya beli di luar MCC nah itu bisa dicek juga pertama cek bagian eksterior panel-panel bukan bekas tabrak panel antara panel kalau itu gapnya rata apa enggak setiap sisi dia dan ada angkanya tuh 0,5 mili misalnya 0,5 cm jaraknya kita cek tuh kalau misalnya enggak sama itu ada kemungkinan bekas tabrak ya dan juga kita harus ceknya mobilnya lebih baik beli kondisi standar Iya tapi namanya bekas pasti ya pemilik sebelumnya punya selera sendiri seperti Pajero ini ya dia ada tambahan over fender ini ya tambahan di handle pintunya cover-coverannya itu tapi di MCC bisa request sesuai Iya jadi ini bisa dicopot lagi di standarin lagi tinggal dipilih aja dan kalau interior joknya itu masih bagus gitu-gitu ya kalau mau beli mobil bekas joknya masih bagus panel-panelnya nggak ada yang hilang kalau misalnya ada yang hilang bisa nego lagi tapi kebetulan MCC semua mobilnya aman ya dan untuk kedua mobil ini jujur aja kita berdua udah punya pengalaman kan di generasi pertama itu mobilnya nggak pernah rusak Fortuner sama Pajero ini kaki-kakinya emang luar biasa kemarin gua ke Mitsubishi dibilang Sobrekkernya udah rusak nih sebelah kiri kagak ada tuh rasa-rasa-rasa-rasa-rasa pernah juga orang-orang bengkel bilang wah Mas ini shocknya kerasa nggak main enggak emang Fortuner agak keras ini Iya main kok normal gua ngerasa dua mobil ini nggak pernah ada yang rusak kecuali Pajero gua AC-nya AC-nya nggak sedingin Toyota lah ya tetap kayak masih agak kurang gitu loh AC-nya tapi overall kode mobil ini memang badak lah jadi bagaimana menurut Anda video ini sampaikan di kolom komentar Apakah Anda tim Toyota Fortuner atau seperti ini Pajero Sport Dakar sampai kolom komentar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya di video selanjutnya